Intro Halo kondumas, selamat datang di podcast Satea Bug People dan Sumatera Utara Dengan saya Ibtu Yeni Frida dan rekan saya Liptono Friyana Nah kawan kondumas, hari ini sudah hadir bersama kita Dua orang narasumber yang akan menginformasikan seputar seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2024 Langsung saja kita berbincang dengan Biro SDM Polda Sumut AKBP Henry Posmalubis Dan Kasubah PNS Biro SDM Polda Sumut Ahmad Rudisi Halo bapak selamat pagi Ini dari kemarin kita udah mau podcast ini dengan bapak-bapak ini Mungkin ada kesibukan juga masih Betul sekali Banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami seputaran penerimaan Langsung saja Nah di tahun ini kan pas sudah ada informasi kapan pembukaan pendaftaran penerimaan Polri Ada informasinya yang apa? Oh baik, terima kasih banyak ini Waduh sebenarnya ini saya senang ini ketemu sama Mbak Doki Ya ini pertama kami menyampaikan terima kasih nih Tadi pertanyaannya saya langsung disampaikan tadi apakah ada penerimaan Saya sampaikan tahun 2024 walaupun di tahun politik tetap ada penerimaan Tetap dibuka ya Pak Betul sekali Nah info ini ya, info penting ya Karena kan di media sosial kita nanya kapan Kapan mulai dibuka apalagi ini sudah mengawali tahun Betul Memang biasanya kan Polri sendiri membuka seleksi itu di awal tahun ya Pak mulai Betul Nah Pak bagi masyarakat nih yang ingin mengetahui informasi tentang seleksi penerimaan anggota Polri ini ada nggak sih Pak platform yang disediakan? Ya pasti Ya pasti Kita kan namanya kan sesuai dengan prinsipnya betal Berarti disikut itu kan ada transparan Berarti selain transparan artinya kita harus benar-benar menyampaikan menginformasikannya ke seluruh masyarakat Dan harus benar-benar tersentuh masyarakat yang ada sampai di pelosok-pelosok Berarti platformnya ada kayak Instagram sendiri ada Pasti ada Boleh di... itu nggak sih Pak disampaikan? Betul Nama Instagram apa? Kalau dia yang sifatnya untuk sarana informasinya kita ada dua Baik Baik itu namanya sarana yang pertama dari media sosial Media sosial ini terdiri dari ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram Terus ada ini kalau nggak salah lagi ada website kita tersendiri Jadi nanti silahkan kalau di sini media sosial buka di websitenya itu penerimaan Polri Polda Sumatera Utara Terus sarana yang kedua mungkin nggak boleh dikata Mas Imanual lah ya Lewat Baleho, lewat Sepandu, sosialisasi mendatangi ke sekolah Atau yang paling ini kita menggunakan perpanjangan tangan dari babin-babin kami timas kita yang ada di polsek-polsek Berarti banyak ya? Banyak Jadi nggak ada alasan lagi nggak tahu ya Pak ya Pasti, karena harapannya adalah kita kan ingin menjaring masyarakat kita yang terbaik Cara menjaringnya bagaimana? Pasti harus, persyaratannya harus lebih banyak Betul Itu tujiannya Nah, persyaratan umum apa saja nih Pak yang harus dimiliki oleh adik-adik yang mungkin berminat menjadi anggota Polri? Ini harus saya tanya dulu sama Mbak Ian ini nih Persyaratan anggota Polri ini, dia masuknya apa dulu? Mungkin dari persyaratan yang umumnya gitu Pak? Betul Maksud saya, kita kan ada sumber penerimaan ini ada lima Ada lima Saya jelaskan dulu ada lima apa dia Tama-tama, bintara, akademik kepolisian, terus sumber sarjana, SIPSS Dan yang kelima terakhir adalah rekrutmen proaktif Ini sumbernya, seleksinya ada lima Jadi setiap sumber ini pasti berbeda persyaratannya Beda dia Nah, ini makanya tadi saya tanya nih Mbak Nobri sama Mbak Ian ini Persyaratan yang mana nih? Nah itu Mungkin yang akan dekat ini mungkin Pak Yang akan dekat ini apa dia? Sekarang kita tidak bisa mengatakan akan dekat Sekarang namanya tidak ada lagi dia Semua sistemnya adalah penerimaan terpadi Sekali buka dia Saat ini yang sedang berlangsung adalah sumber sarjana Hari ini adalah terakhir untuk penutupan Namanya Tama-tama, akpol, bintara, sekaligus buka Makanya sekarang namanya penerimaannya secara terpadi Jadi yang mana dulu nih Nob? Ada lima nih soalnya Kayaknya mungkin boleh satu-satu kali ya Pak Karena kan masyarakat juga berbeda-beda juga Mungkin ingin mengikuti seleksinya gitu Pak Pak Tadi kan sudah saya sampaikan nih Mbak Ada lima nih Baik Kita pertama bahas dulu ya Bahas dulu yang dari terendah Ya boleh dikata mohon maaf terendah Yaitu Tama-tama ya Tama-tama itu adalah di level golongan satu Penerimaannya pasti ada persyaratannya Persyaratannya itu ya secara umum warga negara Indonesia Berkelakuan baik Lulus SMA sederajat Terus domisili di wilayah Sumatera Utara Cuman yang membedakan di sini Dengan bintara dia usianya lebih panjang Biasanya dia sampai 22 tahun Terus dia nanti ditentukan tujuan dia polisinya apa Tujuannya apa namanya Itulah dia Ada BRIMOB Ada polisi Perairan Ataupun polair Sedangkan bintara Sama Persyaratannya hampir sama Dengan bintara Cuman usianya Kalau bintara ini 21 tahun Cuman tidak diklasifikasikan Polair BRIMOB Ada juga Cuman dia ada tambahannya Ada namanya polisi tugas umum Ada namanya bakong susu seperti dulu Ada kesehatan Logistik IT Banyak Nah itu dia Hanya bedanya disitu Kalau bintara dengan tamtama Masalah usia Seleksinya juga sama semua Masyarakat juga harus memperhatikan Sedetail itu juga ya pak Dia mau ikut seleksi yang mana Betul Karena untuk persyaratan usianya itu Ada yang perbedaannya Iya Cuman membedakan tambahannya lagi Kalau dia bintara Bintara ini Ada diterima juga dari D3 D3 ada D3 ada Sarjana juga ada Baik Apalagi nanti dia kalau bintaranya ke polair Dia mungkin kita lihat keilmuan D3 Dia itu mungkin dari sekolah maritim Sekolah perkapalan Kalau dia ini kan ada di Pertidik kita di Medan Sekolah apa namanya ini Oh Flames kuliah itu Ada Berarti dia nanti kan ke poludara gitu Iya Kalau di tamtama tidak dilihat disitunya Kompetensinya Kompetensi ke ahliannya Enggak Gak Berarti Kalau mendaftar kita juga harus Deliti ya Betul Jangan sampai Salah persyaratannya Iya Jauh-jauh Karena kan Persiapan administrasinya Susah 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 Nah Bu Ini Pengen nanya nih sama Pak Rudy Boleh Biar jangan Biar enak nih Gak Hanya polri aja Iya Tapi juga Bapak Ini juga orang nama SDM ini Bu Jadi udah pasti tau juga tentang seleksi penerimaan anggota polri Betul Nah Pak Kalau untuk tahap awal ini Pak Pendaftarannya itu bagaimana sih Pak Mungkin boleh dijelaskan sama masyarakat Karena ini juga menjadi banyak pertanyaan sama masyarakat Pak Iya betul Tahapan awalnya apa aja sih gitu ya Yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat gitu Pak Untuk Ini untuk PNS nya atau untuk polri nya Boleh dua-duanya Pak Boleh dua-duanya Karena kan tahun ini ada juga ya Pak Penerimaan PNS Polri Iya Jadi boleh dua-duanya Pak Jadi mungkin ya Makasih Mbak Yeni sama Mbak Nofri Ya Kalau untuk PNS Mungkin nanti saya sampaikan ya Karena Kita ada beberapa instansi yang terlibat disitu Termasuk BKN gitu ya Kalau untuk polri ya Namanya persiapan yang pertama persiapan diri Bukan itu Itu yang kita tahu Persiapan diri baik Kesehatan Fisik Dan termasuk ya Persiapan mental Jadi kan seperti itu Di samping udah saya sampaikan Pak Kabak tadi Persiapan dari segi administrasi Seperti itu termasuk tinggi badan Nah Kalau ya saya saran kepada masyarakat kita yang mau masuk bergabung di institusi kepolisian Yang pertama ya mempersiapkan diri ya dengan belajar Dengan menjaga kesehatan kan seperti itu Itu untuk Polri nya gitu ya Untuk PNS nya Karena PNS juga menurut undang-undang merupakan bagian dari pegawai negeri pada Polri Ya kalau untuk PNS agak spesifik ya dalam penerimaannya Kalau untuk tahun ini kita sudah mulai tahun 2023 sampai dengan tahun ini masih dalam berjalan itu masih di Sumatera Utara masih yang namanya PPPK Penggawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditempatkan di Polri Nah kalau ini ada dua ini Ada yang XK2 yang dulu pernah tidak diangkat tahun 2013 Kemudian ada adalah tenaga honor yang memang sudah mengambil di Polri Oh baik Dan itu kita sebutkan dengan tenaga non ASN Karena ASN sendiri kan sudah terdiri dari dua ya Mbak ASN itu pertama PNS Yang kedua yang PPPK Yang P3K lebih orang lebih Ya seringnya P3K Lebih familiar P3K gitu Dan mereka ini direkrut itu berdasarkan keahlian Keahliannya ya misalkan dia kualifikasi pendidikannya misalnya sesuatu yang dibutuhkan oleh Polri Misalnya kita butuh PNS ahli pertama ya dari sumber serjana Itu misalnya serjana psikologi Ketika misalnya kita butuh psikolog gitu kan Itu dilihat dari sumber serjana yang memang sudah mengambil di Polri Nanti kita rekrut sesuai dengan kualifikasi pendidik yang dimilikinya sesuai dengan apa yang telah dibuka oleh BKN Nah pertama BKN tawarkan ke Polri Kira-kira Polri itu butuhnya apa? Nanti Polri jawab Kita butuh ahli mesin perkapalan misalnya Kita cari Kita tawarkan ke masyarakat Kira-kira masyarakat punya kualifikasi ijajah yang sesuai dengan yang ditawarkan oleh BKN Nanti ya dia bisa mendaftar gitu Dan besarannya itu ya Untuk tahun 2023 ya pengalamannya dari BKN itu 80% itu yang bersumber dari P3K atau Tendaga Honor yang ada di Polri dulu Baru 20% nya dari umum Nah itu adalah kualifikasi yang dibutuhkan Kita hanya membuka ketika sudah ada tawaran kualifikasi formasi yang ditawarkan oleh BKN Kemudian kalau kita sampaikan ke masyarakat Nanti masyarakat itu yang 20% bisa mendaftar di kita Seperti itu dia kalau untuk PNS ini atau ASN ini Maksudnya ada kualifikasinya juga Tidak hanya Polri tapi ASN juga ada kualifikasinya Nah lanjut lagi nih balik lagi nih ke Polri nih Pak ya Nah sebelum mendaftar Pak ada gak sih tempat konsultasi bagi penerima Penerimaan Polri calon Calon Polri ada gak sih Kita konsultasi dulu apa gimana Pak Ada gak sih wadahnya Pak Di Polri sendiri ya Itu tempat masalah pertanya-tanya mungkin ya Bu Kita jujur saja kalau untuk wadah ini pasti ada Kita siapkan itu baik itu sarana dengan media sosial Baik itu dengan bertanya lewat WA Ataupun menanyakan langsung kepada anggota kita Tapi kalau saran dari saya lebih bagus datang ke kantor kita Karena kita menyiapkan posnya penerimanya Silahkan aja datang masyarakat ini pasti akan kita sampaikan dan kita jelaskan Nah posnya itu dimana Pak? Ada di kantor kita di lantai 3 Tepatnya nanti di ruangan Subbak di Alpers namanya Berarti masyarakat yang ingin bertanya bisa langsung datang ya Pak? Bisa bisa dan kita pun sangat senang Pasti kita ladeni apa yang mau dia tanyakan persyaratannya Jenis bagaimana seleksinya Aturannya Pasti akan kita sampaikan Berarti mungkin dari adik-adik ya Atau calon-calon yang mungkin masih meraba-raba ya Pak ya Boleh datang langsung ke polda Boleh, boleh, boleh Terbuka Lantai 3 Betul Terbuka Betul sekali Nah kalau untuk PNS sendiri ada gak sih Pak wadahnya? Misalnya kan ada nih dari luar Pak belum mengerti ada gak sih Pak wadah seperti Bapak menjelaskan tadi? Lantai untuk konsultasi ya? Betul Ada juga Yang namanya memang rekrutmen itu kan di bag Dalpes ya Baik Ada Untuk PNS juga ada Misalnya persyaratan Rusia Persyaratan Koleja Presi Pendidikannya apa Itu kita buat posko disitu Untuk konsultasi dan selalu kita jawab Karena selain menjawab melalui media sosial kita juga Tadi ini bergabung dengan Biro SDM, Instagramnya ada Ada juga Instagramnya Subak PNS Polda Sumut juga ada gitu Jadi ada wadah itu termasuk dari Facebook juga ada Tapi yang sering digunakan itu IG ya Instagram Kita tetap buka konsultasi walaupun secara langsung Misalkan dia ragu Misalnya dia sarjana contoh ya sarjana pendidikan Pendidikan apa yang kita butuhkan? Pendidikan agama Islam atau pendidikan umum Itu nanti mereka datang dengan membawa ijazahnya Kira-kira ini cocok enggak gitu Kan sekarang kan banyak nomenklatur ijazah yang mirip-mirip Tapi tidak sama kan sebenarnya Seperti ilmu komputer atau jaringan dan sebagainya Kan banyak Jadi mereka bisa datang ke rantai 3 Ke posko kita untuk konsultasi kira-kira Apakah kualifikasi jaringan saya bisa Untuk formasi yang ditawarkan dari DKN Jadi sekarang enggak ada alasan lagi untuk tidak tahu ya Pak Dibuka secara umum oleh SDM ya Pak Siap-barang siapapun yang datang Pasti dilayani dengan baik Kenapa ini kan saat ini hari terakhir ya si PSS ya Pak Nah selanjutnya ini sudah ada informasi enggak sih Pak Jadwal-jadwal penerimaan Sepanjang tahun 2024 ini Pak Kita kalau jadwal Sampai saat ini belum ada kita terima Tetapi kita sudah di warning Dan biasanya di tahun-tahun sebelumnya tidak jauh berubah ya Biasanya penerimaan itu di bulan Maret ya Tahun-tahun sebelumnya pun di bulan Maret Nah cuman kalau ketetapannya tanggal berapa Saya Kita belum ada terima warning dari Maret Yang jelas ada Dan di bulan 3 besok Bulan 3 ya Bulan 3 Berarti masih menunggu tanggalnya Kampang-kampang dengan tim itu Akan disosialisasikan Untuk platform Biro SDM Betul sekali Tapi untuk yang Tantama, Rintara dan Akul itu serentak ya Pak Pasti Terpadu namanya sekarang Terpadu Kalau zaman dahulu kan Ya sendiri-sendiri Ya sendiri-sendiri Sekarang serentak Rentak ya Namanya penerimaan secara terpadu ya Ya kalau untuk PNS Untuk jadwalnya itu Hari ini Sedang sudah enggak Sedang ini sedang datang sudah dari BKN Meminta formasi apa yang dibutuhkan FOLRI Jadi kita minta ke Satker-Satker Kira-kira di Satker itu Misalnya Di Reserse Kira-kira Yang jabatan yang dibutuhkan untuk PNS itu Kira-kira apa ini Selalu kita himpun Dan hari ini Insya Allah akan kita kirim ke Mabes Sebenarnya diteruskan ke BKN Baik Masih di data Masih di data Ya Pak Berarti masih untuk yang 80% tadi ya Pak 80% dan tambah 20% Jadi kita udah Kira-kira formasi yang kita butuhkan Diminta dari BKN Kita himpun dulu Nah dari Satker mana yang dibutuhkan Misalnya yang ahli Terambil komputer Misalnya kita minta Nanti Kita kirimkan ke Mabes Mabes Sampaikan ke BKN Ketika BKN sudah Ceriti Nanti mereka sudah setujui Untuk FOLRI tahun ini Informasi yang dibutuhkan ini Sampai kayak kita Baru kita tawarkan ke masyarakat Kita umumkan melalui Alat-alat yang ada Alat komunikasi yang ada Baik Kalau kita mau daftar FOLRI itu bayar gak sih Pak? Nah itu banyak itu Pak Bayar sih? Bayar Berapa sih Berapa sih Jadi daftar anggota FOLRI? Nah gitu Pak Maksudnya yang daftar Iya Bukan Sepertinya beda Mas anggota FOLRI bayar gak? Bayar gak? Banyak itu yang nanya Begini Mbak Kita sudah sampaikan dan selalu sosialisasikan Memang Masyarakat kita banyak yang jadi korban Iya Banyak jadi korban Korban penipuan Korban pemberian harapan Iya Saya nyatakan Tidak ada bayar Tidak ada Tidak ada bayar Semuanya gratis Sampai nanti pendidikan pasti gratis Iya Saya nyatakan tidak Yang penting kita mempersiapkan diri saja Mersiapkan diri dengan bagus Apapun ceritanya Kalau kita lihat sekarang ini Yang tidak ada persiapan Nonsense Betul Semuanya anak-anak sekarang Saya perhatikan itu memang sudah sangat-sangat bagus Dan kita lihat juga sekarang sudah banyak tempat juga dengan belajar Benar benar Betul Jadi Sekali lagi saya sampaikan tidak ada Kalau untuk bayar ya Berarti harus disiapkan matang ya Pak? Betul Fisik Mental Begini Ada prinsip dia Di kitab PORRI ini Yang harus kita siapkan Ada tiga aspek Ya baik Pertama kesehatan Terus yang kedua Akademik Yang ketiga jasmanik Ini adalah saling mendukung Kalau dia cuma kita hebat di dua Ini tidak Nonsense juga Iya benar Ini hebat ini tidak Nonsense juga Tiga-tiganya Karena kan Ada namanya sistem penilaiannya Yang kita mengaduk disini Mengaduk saya adalah sistem guru Beda dengan mungkin penerimaan di BUM Dan penerimaan di perusahaan Dia hanya melihat aspek dari akademiknya Ini tidak aspek ya Jadi semuanya itu bersinambungan Jadi harus benar-benar dipersiapkan ketiga-tiga aspek ini Dan PORRI ini prinsipnya juga adalah mencari yang terbaik diantara yang baik Betul sekali Jadi adik-adik juga kalau udah kalah belum tentu dia tidak baik Tidak baik Tidak baik Mereka beruntung dari antara yang baik Betul Dan kalau mencoba berarti harus mempersiapkan diri Lebih baik lagi Betul sekali Mungkin gagalnya mungkin di psikolog Atau gagalnya di mana Berarti tahun depan harus dimatemin lagi Mungkin gagalnya di akademik berarti les dulu Betul Kita kan menganut namanya disini adalah Mencari yang terbaik Sehingga kompetisinya Bahkan semuanya kalau kita lihat standarnya sudah masuk Namun Kita akan mencari yang terbaik Betul Makanya kita ada prinsipnya Memiliki nilai passing grade ya Betul Nah pak Sebelum mengakhiri Perjumpaan kita ini Boleh dong diberikan closing statement nih Bagi masyarakat atau adik-adik yang ingin mengikuti seleksi penerimaan anggota PORRI tahun ini nih pak Boleh dikasih Wejangankah tips kali ini Boleh silakan ke kamera sebelah sini ya pak Saya duduk aja ya Boleh Mungkin nanti bisa bergancang dengan bapak juga Boleh 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 Baik Terima kasih banyak Buat Mbak Yeni dan Mbak Nobri ini Buat adik-adik Saya sampaikan Kita dari Polda Sumatera Utara Saat ini Jangan Jangan Yang terbaik Yang mempunyai kualifikasi dik yang dimusulkan PORRI Yakin Saya yakinkan Sama dengan PORRI bahwasannya Prinsip penerimaan itu adalah bersih Terlalu sepanjang akuntan berurgan humanis Jadi tidak pernah ada pakai Bayar alias gratis Jadi yakin Persiapkan diri Dan khusus untuk PNS Apabila Tidak memenuhi nilai Walaupun sudah ada formasi khusus untuk Kualifikasi dik yang rekan-rekan miliki Lebih bagus Tidak terisi formasinya Daripada mengangkat yang memang tidak memenuhi nilai sesuai dengan standar yang dikutukan oleh BKN Mungkin itu kalau dari kami sebagai pengampu masalah penerimaan PNS seperti itu Baik Singkat pada tapi jelas ya Semoga masyarakat juga paham dari sini dan bisa mendapatkan informasi-informasi yang baik juga ya Bu Betul Sekutat penerimaan ASN atau PORRI Bapak terima kasih sudah berkesempatan hadir Semoga proses seleksinya berjalan lancar sampai selesai gitu Betul Nah kawan rumah sekian perjumpaan kita pada hari ini Saya Iktu Yeni Frida berserta rakan saya Guto Novliana Berserta kru yang bertugas pada hari ini Pamit undur diri Terima kasih dan salam presisi Tes peninsula Terima kasih Terima kasih.